Yo, what are you? Welcome back with me, Vince Alvin And welcome to reaction Lagi teman-teman So guys, di video kali ini Kita bakal lanjut lagi Jundi Junds Memecahkan teori-teori konspirasi Yang ada di Minecraft Part 2 Jadi teori konspirasi ini adalah Teori yang udah pernah kita reaction ya Di video yang ini ya guys ya Yang membahas kayak teori-teori creepypasta gitu ya guys ya So guys, sebelum video ini dimulai Seperti biasa, jangan lupa teman-teman Like, share, dan Subscribe-nya dulu Kalau udah And join the video So guys, kita bakal langsung aja tonton Memecahkan teori-teori konspirasi Yang ada di Minecraft Part 2 Oke Yang pertama, musik dis 5 Musik dis 5 Mungkin kalian pernah mendengar suara dari musik dis 5 Belum sih gue Tapi apakah kalian tau apa makna di dalam dis tersebut? Ya, mungkin kalian berpikir isi dari musik dis 5 adalah Seorang player yang sedang dikejar-kejar oleh Warden Dan akhirnya terbunuh Tapi menurut game teoris Ada sebuah kejanggalan di musik dis 5 Yaitu suara terakhir dari dis 5 itu Kalau kalian dengarkan baik-baik Disitu terdengar ada Warden yang sedang mengaum Dan makin lama suara aumannya semakin kencang Tapi kalau kalian lebih teliti Kalian bisa mendengarkan ada satu suara aneh lagi Oh, kayak ada suara orang ketawa kah? Bener gak? Nah, suara itu mirip seperti suara kematian dari Wither Jadi ada kemungkinan bahwa saat itu Di suatu tempat Kok gue dengernya kayak ada suara kayak orang ketawa gitu Gitu guys Tapi kayak suara Oh, gitulah pokoknya lah Coba kalian rimain lagi guys ya The Wither, Warden, dan Player Disitu Warden berhasil membunuh Wither Tapi kemudian Warden tersebut juga mati Karena ledakan Wither Dan dis yang dibawa Player juga ikut hancur Karena ledakan Wither itu Itulah kenapa dis 5 terbentuk dari 9 pecahan Dan menurut kalian Apakah player disitu juga ikutan mati atau enggak? Yang kedua Apakah sebenarnya The Nether bukanlah neraka? Ada teori yang mengatakan bahwa sebenarnya The Nether bukanlah neraka Melainkan adalah masa lampau Dimana Minecraft masih belum mengenal modernisasi Jadi sebenarnya saat kita masuk portal Nether Kita bukan pergi ke neraka Melainkan kita pergi ke masa lampau Karena ada yang berteori bahwa mob-mob di Overworld Adalah evolusi dari mob-mob di Nether Sebagai contoh adalah Wither Skeleton Sebenarnya adalah Skeleton yang masih belum bisa memanah Ataupun slime yang pergerakannya 2 kali lebih cepat dari magma cube Dan yang menjadi alasan lainnya adalah Kenapa Piglin yang pergi ke Overworld Malah menjadi zombie fight Piglin Salah satu teori yang terbilang masuk akal Kenapa Piglin menjadi zombie fight Piglin Adalah Jadi Piglin kan ada di Nether Dan ketika mereka melewati Nether portal Berarti mereka berpindah dimensi Yang dimana itu akan membuat mereka mengalami fenomena distorsi ruang dan waktu Dan ketika sampai ke Overworld Itu membuat mereka langsung berubah menjadi zombie fight Piglin Hanya dalam 15-20 detik saja Tapi ini hanya teori Gak usah terlalu dipikirin Oke oke Gak gak gue pikirin ya Ini beban hidup gue udah banyak Jadi ya gak bakal gue pikirin sampai detail segitulah ya Dering trader bisa punya item glowstone dan nautilus cell Kalian pernah sadar tentang hal ini gak sih? Jelas-jelas glowstone cuma ada di Nether kan? Betul Sedangkan nautilus cell cuma bisa kalian dapetin dari drone ataupun memancing Jadi gimana caranya mereka bisa mendapatkan dua hal itu Yang notabene gak masuk akal banget Kalau dipikirin secara logika Apakah sebenarnya wandering trader bisa mining Memancing dan melewati portal? Ini sebenarnya masih gak bisa terpikirkan secara logika sih Ya kita bisa bilang sih Kalau ini kan hanya game Jadi ya wajar-wajar aja Kalau ada hal yang Ya terserah yang membuat game ya Mau wandering trader mau jual apa Mau jual mobil Mau jual rumah Terserah yang punya game mojangnya Bisa aja mojangnya bikin si wandering trader jualan rumah Jualan apa aja Terserah ya kan? Gak masuk akal Tapi kan namanya teori jadi lebih seru Kalau dibahas sampai ke akar-akarnya Betul Kalau menurut teoriku adalah Kemungkinan mereka bukan bisa mining Memancing ataupun melewati portal Tetapi mereka berhasil menemukan barang-barang berharga itu Dari chest-chest yang ada di struktur-struktur Makanya kan Kalau kalian melihat posisi isi dari chest struktur Itu kadang posisinya berantakan Ada yang di pojok Di tengah Pokoknya ngacak itulah ya Jadi bisa jadi Sebagian harta di chest-chest itu Sudah diambilin oleh wandering trader Yang keempat Apakah wither skeleton sebenarnya adalah Ancient builder yang mati di nether? Ada teori yang mengatakan Bahwa wither skeleton sebenarnya adalah Ancient builder yang mati di nether fortress Saat sedang melakukan invasi di nether Jadi di teori itu dijelaskan Bisa saja badan dari ancient builder-ancient builder yang mati Terkubur di dalam nether rack Jiwa mereka terserap Dan berubah menjadi soul sand Dan akhirnya membuat jiwa mereka berubah menjadi wither skeleton Makanya kalau kalian perhatikan mereka Kadang mereka terlihat gak punya otak kan Kayak langsung asal menyerang saja Sama seperti zombie Yang pergerakannya hanya lurus doang Saat ingin menyerang Gimana komentar kalian? Yang kelima Bisa jadi ya Oke Pasti kalian juga ada tau kan Kalau misalkan enderman mengeluarkan 3 suara berbeda Ada suara yang mirip seperti hello Whatsapp Dan look for the eye Apakah itu berarti enderman mencoba Bisa diterjemahkan ya kayak gitu ya Padahal suara cuma Coba kalian perhatikan gue ngomong apa ya guys ya Nah coba Ya yang bisa komen di bawah Yang benar gue kasih uang 1 juta gue kirimin Menyapa kita Dan menanyakan kabar umat manusia Setelah itu meminta kita Untuk mencari ender eye Agar bisa menemukan informasi Yang tertulis di end credit minecraft Di dalam end credit minecraft Dijelaskan Bahwa ada 2 makhluk unggulan di minecraft Yang sedang mengobrol Dan membahas sesuatu yang penting Dan juga dijelaskan Tentang penciptaan dunia minecraft Apakah tujuan enderman mengarahkan kita Untuk menamatkan minecraft Adalah agar kita yang notabene Sebagai orang terakhir di dunia itu Mengetahui tentang dunia minecraft Tentang pencipta dunia minecraft Yang sebenarnya Kalau kalian punya teori lain Bisa komen di bawah Yang ke 6 Apakah dunia minecraft adalah Dunia buatan makhluk agung Yang diceritakan di end credit minecraft Siapa tuh Apakah kalian pernah berpikir Kalau misalkan dunia minecraft Sama seperti dunia nyata Dimana ada hewan Tumbuhan Pohon Iron ore Atau besi-besi Dan bahkan diamond Tapi apakah kalian menyadari Ada yang aneh Apa tuh Kenapa dunia minecraft Ada bordernya Kenapa di lapisan paling bawah Ada bedrock Apakah di dunia kita Seperti itu Enggak kan Coba gari sampe bawah Yang berarti dunia minecraft Bukanlah bulat Melainkan lurus Dengan dilapisi Pembatas-pembatasnya Ada teori yang mengatakan Bahwa bisa saja Sebenernya Saat kita terjatuh di void Kita itu bukan mati Karena kehampaan Tetapi mati Karena terserang oleh Sesuatu makhluk Yang disebut sebagai Makhluk agung Di minecraft Soalnya logisnya gini Harusnya dengan kehampaan Kita itu mati Ya langsung mati Bukan terkena damage Berturut-turut Dan akhirnya mati Bisa jadi ya Jadi apakah sebenernya Di bawah overworld minecraft Ada dunia lagi Dimana dunia-dunia Yang berisikan Makhluk-makhluk superior Jadi karena mereka Gak mau dunia mereka Terekspos Jadinya mereka Membuat area magic Dimana jika manusia Atau makhluk hidup lain Melewati Y-64 Akan terkena damage Hingga mati Yang ketujuh Asal-usul Enderman Keren sekali Anda Jundi Junds ya Keren banget Keren Keren Nah gue akui Keren banget Sumpah bisa bikin Teori-teori seperti ini tuh Gimana ya guys ya Itu harus butuh Otak yang pintar Untuk membikin Teori-teori seperti ini ya Gue akui Si Jundi Junds ini Emang Wah joss gandos Kotos-kotos Nganti blood dose ya guys Siapa sebenernya Enderman itu Apakah Enderman adalah Ancient Builder Ada seseorang yang bilang Bahwa Enderman adalah Para Ancient Builder Yang pindah ke N Dimension Kayaknya gue pernah nonton deh Di episode pertama tuh ada tuh Karena tidak ada jalan lain lagi Para Ancient Builder Pindah ke N Dimension Dan setelah itu Para Ancient Builder Malah berubah menjadi Enderman Disini ada hal-hal Yang masih belum terpecahkan Yang kedua belas Oh jadi Enderman yang di NCT itu Semuanya dari Pillager ya Pillager yang berubah Jadi Enderman guys Gitu ya Piring berjalannya waktu Mereka kehilangan Persediaan bahan makanan Yang membuat mereka Terpaksa memakan Corus fruit Untuk mengisi perut mereka Awalnya mereka Tidak merasakan Adanya perubahan Pada diri mereka Mereka hanya menganggap Itu adalah Buah magic Sehingga mereka Memakan buah itu Terus-terus Dan akhirnya Kaki dan tangan mereka Menjadi panjang Dan mata mereka Menjadi ungu Setelah itu Kulit mereka Menjadi hitam Makanya kalau kalian Melihat badan Steve dan Enderman Sebenernya sama Hanya ber Perasaan di teori kemarin Dia bilang Pillager yang jadi Enderman deh Apa gue yang salah ya guys ya Gue lupa guys soalnya Yang gue inget Adalah video yang tadi tuh Villagernya jalan-jalan Banyak gitu kan Di NCT Kalau gue salah ya Maafkan gue ya guys ya Maafkan gue juga Jun di Jun Oke kita nikmati aja Di teori aja Oke Yang ke delapan Siapa itu Warden Ada teori yang mengatakan Bahwa Warden Sebenernya adalah Mob overworld Yang diusir dan dipaksa Tinggal di bawah tanah Dan karena tinggal di bawah tanah Yang gelap Sampai ribuan tahun Membuat dirinya Kehilangan kemampuan Untuk melihat Tetapi membuat dirinya Mendapatkan kemampuan Untuk merasakan getaran Ataupun suara Kalau kalian melihat Jantung Warden Maka kalian melihat Detak jantungnya Warden Sampai keluar-keluar Ada yang bilang Itu bukanlah detak jantung Melainkan kumpulan jiwa-jiwa Yang terkumpul Di dalam dada Warden Kalau kalian mendengar Suara ini Apakah kalian berpikir Bahwa ini adalah Suara Warden Atau ini lebih seperti Suara jiwa-jiwa Orang marah Yang terkurung Di dalam dada Warden Iya anjir Developer bernama Branded Pierce Melatakan bahwa Jiwa-jiwa Di dalam dada Warden Sangatlah penting Dan Warden Juga terinspirasi Dari monster Yang kalian dengar Di akhir musik disc 11 Yang ke 9 Apakah Minecraft Sebenernya adalah Game horror Berkedok Game sandbox Coba pikirin deh Kenapa Netherite mirip Seperti Darah yang membeku Dan kenapa Nama awalnya Adalah Bloodstone Kenapa ada Nether yang dianggap Sebagai Nerakanya Minecraft Kenapa ada Herobrine Kenapa ada Banyak misteri-misteri Di dalamnya Ketika semua player Dan youtuber Minecraft Mengeluarkan semua teori Dan misteri Tentang Minecraft Ini Adalah Creepypasta 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 Bener kan Creepypasta Lu anjir Anjai Apakah awalnya Notch menginginkan Game Minecraft Ada tema horornya Ataukah hanya Imajinasi player-playernya Saja Yang suka membahas Tentang misteri Tapi justru Yang membahas tentang Creepypasta Ini yang seru Bosen gitu loh Kalau Minecraft Cuman gitu-gitu aja Coba kalau Minecraft Ada versi horror Ada versi cerita Creepypasta Dan lain-lain Ada story Tentang Creepypasta Ada permainan Creepypasta Yang bisa kita main Wow Ya sebenernya Ada sih Di Maps Cuman itu kan Gak asli ya Maps itu kan Bikinan gitu ya Malah jadi game horror Yang ke 10 Suara Gager Counter Di Biom Basal Delta Apa nih? Gager Counter Jika kalian pernah Menjelajahi Biom Basal Delta Pasti kalian gak asingkan Dengan suara ini Suara yang mirip Seperti Gager Ini kayak Kalau kalian ingat Di Bapak KWSMP Di Grounders ya Ini tuh kita pake Sound effectnya ini nih Di lokasinya Grounders Jadi kalau misalnya Orang-orang masuk Ke Grounders itu Kayak ada suara-suaranya Dari Basal itu ya Berasa vibe-nya tuh Dapet banget gitu loh guys Gager Counter Bagi kalian yang gak tau Gager Counter itu apaan Gager Counter adalah Alat untuk mendeteksi Banyaknya radiasi Ya bener Dan kalau kalian melihat Basal Delta Itu kayak hancur banget kan Bentuknya Kayak banyak banget Di virus-virus gitu ya Yang gak simetris Kayak apa ya Tempat-tempat Basal ini Kayak suatu tempat Yang udah pernah Hancur gitu loh guys ya Entah dari meteor Kayak apa gitu lah guys ya Ini kalau kalian liat Basal ini kan ada kayak Tetesan salju-salju Bukan salju ya Mirip salju Kayak debu-debu ya Dan itu mungkin debu-debu virus gitu guys ya Karena ini titik-titiknya ini loh Di Basal itu Disini juga menimbulkan Beberapa pertanyaan Coba kita lihat Yang pertama Apakah berarti Basal Delta Sebenernya adalah Empat bekas percobaan nuklir Para Ancient Builder Ini yang gue maksud guys Jadi kayak kejatuhan meteor Atau nuklir gitu ya Yang jadi nanti kan Tempatnya tuh hancur semua Terus nanti banyak debu-debu gitu ya Kalian bisa ngerti lah maksud gue ya Sebelum melakukan percobaan Di Masroom Bayom Bener Yang kedua Untuk apa para Ancient Builder Melakukan percobaan nuklir Oke Yang ketiga Dan kenapa Ancient Builder Bisa membuat Geiger Counter Yang terbilang barang ini Sangat susah untuk dibuat Dan diumpetin dimana Oleh Ancient Builder Oke guys Jadi itulah teori-teori konspirasi Keren 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 I like it I like it ya Jun Dijun Ya teori Jun Dijun sama gue Ada yang hampir mirip-mirip ya guys ya Jadi bisa jadi ya Bisa jadi gitu ya Kita semua tidak tau ya Hanya Mojang yang tau Hanya Notes yang tau guys ya Kita hanya bisa Mengada-ngada teorinya saja Tapi yang masuk akal gitu guys ya Keren 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 Gila rambut gue Sampai berantakan ya Nanti gue ngapain Sampai berantakan gitu Cuma guys menurut kalian Untuk teori-teori Jun Dijun Di part 2 ini ya Seru banget ya Memecahkan teori-teori konspirasi Itu ternyata seru banget Bisa belajar bersama Dan membuat pengetahuan kita Jadi bertambah gitu ya guys ya Dan kita bisa saling sharing-sharing Itu seru banget Biasanya meskipun Virtual kita Tidak ketemu secara langsung Tapi kita bisa nonton video Sambil menjelaskan Dan ya Kalau gue reaksin begini kan Kita bisa ngobrol gitu ya Meskipun tidak langsung Tapi kan Kalian bisa nonton video gue Habis itu kalian bisa komen di bawah juga Dan kita bisa sama-sama Menjelaskan konspirasi ini Dan membenarkan Apa yang benar dan salah guys Seperti itu guys ya Oh my god Seru Jui Gak cuman nonton Jumpscare aja Yang seru ternyata Memecahkan teori-teori Dari Jun Dijun Ini Wah Oke kita bakal tunggu aja Next teori-teori konspirasi Dari Jun Dijun Sagi dan Creepypasta Dari Jun Dijun Tentunya guys ya So I think that's it Buat video hari ini Thank you semuanya Yang udah nonton Sekali lagi Jangan lupa temen-temen Like, share, dan subscribe-nya Oke See you in the next video And Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax